assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama melodic custom 09 kali ini saya mau bahas tentang penyebab rusaknya motor Megapro ini teman-teman jadi motor Megapro ini saya dapat kiriman mesinnya ini udah jebol dan saya mau jelasin kenapa motor ini bisa jebol seperti ini pistonnya hancur stang sehernya pun dia bengkok dan krukasnya ini sedikit oleng nanti kita bakal centrin ulang krukasnya oleng nanti kita bakal centrin ulang dan sekalian kita upgrade jadi pakai piston 70 tapi langkahnya tetap 68 cuma kita ganti stangnya aja dan pistonnya juga kita ganti jadi menurut saya ini penyebab utamanya adalah bloknya teman-teman jadi bloknya ini terlalu pendek kalau menurut saya jadi sebelumnya ini dia pakai piston Megapro standar cuma udah dibikin dome ulang jadi tanpa memanjangkan liner atau memanjangin blok ini teman-teman jadi dia masih tetap pakai blok Megapro tapi langkahnya udah 68 sebenarnya kalau pakai blok Megapro ini langkah maksimalnya kalau menurut saya ini adalah pakai bandul standar tigre atau 62 ya teman-teman kalau di atas 62 menurut saya itu paling berbahaya saat pistonnya udah mulai ngeplek atau longgar dia rawan pecah di bagian linernya langsung aja kita ke pengukuran biar teman-teman lebih paham kali penya udah kita setting di angka 69 sebenarnya 68 langkahnya karena menempis tonnya ini satu mili kita setting di angka 69 sesuai langkah motor langkah motor ini teman-teman langsung kita masukkan seperti ini kalipernya dan kita lihat mentoknya seperti ini dan kita lihat disini pistonnya keluar satu senti lebih ini keluarnya sekitar 13 mili teman-teman jadi kalau pakai liner Megapro pistonnya dia ekornya keluar segini kalau keluar segini ini sangat berbahaya harusnya linernya kita panjangin sekitar satu senti setengah biar aman jadi harusnya piston ini masih dalam liner jadi tadi keluar sekitar satu senti lebih seperti ini jadi nanti ketika proses TMA piston ini bakal ngeplek atau mentok di area ujung liner ini makanya liner ini bisa pecah atau lebih fatalnya lagi pistonnya hancur seperti ini Hai teman-teman bisa lihat linernya pecah jadi kalau menurut saya faktornya dari sini ketika piston TMA dia akan ngeplek seperti ini karena ininya terlalu pendek makanya pistonnya yang pecah seperti ini nanti linernya bakal kita panjangin linernya kita panjangin jadi 110 nanti kita panjangin jadi panjangnya 110 seperti ini nanti kita bakal bikin 110 termasukkan seperti ini dan pistonnya nanti bakal kita kita ubah jadi 70 selain stangnya yang rusak platnya juga bengkok karena dia nabrak piston dan pengapiannya juga menurut saya ini terlalu maju nanti kita langsung proses pengukuran teman-teman jadi buat teman-teman kalau pengen Megapro nya di struk up di atas langkah 62 saran saya pakailah blok yang lebih panjang dari Megapro misalnya bisa pakai tigre tigre itu kalau menurut saya struk maksimalnya bisa sampai 70 kalau Megapro ini maksimalnya 62 lah masih aman kalau struk 70 pakailah piston yang lebih pendek atau piston CBR contohnya kalau struk 70 kita ukur coba kita pengen tahu kalau langkah teman-teman itu 70 pakai blok tigre misalnya kita lihat disini kali pernah udah saya setting diangkat 70 atau misalnya struk teman-teman itu 70 dan pakai piston tigre atau Megapro sama aja kita ukur keluar pistonnya berapa mili kita masukkan ke sini teman-teman bisa lihat pistonnya langkah 70 dengan langkah 70 ekor pistonnya dia masih keluar sekitar 5 mili dan ini juga menurut saya ini kurang aman sebenarnya bisa dipakai cuma kurang awet kalau menurut saya ketika nanti pistonnya longgar dia bahaya bakal menimbulkan suara berisik atau fatalnya pistonnya bisa pecah atau linernya kalau nggak kuat linernya yang bakal pecah jadi solusinya kalau pakai piston tigre dengan langkah 70 atau 68 teman-teman bisa potong ekornya sekitar 5 mili atau 7 mili potong ekornya atau kalau nggak mau ribet teman-teman bisa pakai piston CBR jadi gitu teman-teman kita langsung pengukuran pengapian magnetnya udah saya copot jadi cara pengukuran pengapian seperti ini teman-teman jadi motor ini Megapro pengapiannya DC kita pahami dulu tentang arti huruf-huruf disini T ini artinya top atau ketika posisi piston paling atas F ini fire atau busi mulai memercikan api atau pengapian mulai menyala dan strip 2 ini artinya pulser jadi posisi pulser di tengah-tengah sini jadi kalau kita pasang seperti ini garis ini ketemu top dan posisi pulsernya ada di sini di garis 2 ini pulsernya ada di garis 2 ini jadi alat yang pertama kita harus punya busur busurnya kita pasin di sini di antara tengah-tengah di antara garis setengah strip 2 ini kita kalau pengen melihat pengapiannya ini berapa seperti ini kita paskan garis tengah dulu lalu kita lihat garis panjang tonjolan pulsernya ini lurusnya di berapa derajat kita bisa lihat jadi pengapian pada saat RPM bawah dia berada di 12 derajat dia berada di 12 derajat karena ini udah dimodifikasi dia berada di 12 derajat kalau standarnya ini sekitar 20 derajatan pengapian ini sudah dirubah ke 12 derajat dan pengapian saat RPM tertingginya berada di 45 derajat nah ini sebenarnya kalau 45 derajat menurut saya ini terlalu tinggi atau terlalu awal ini bisa menyebabkan mesin detonasi dan mengakibatkan piston ini pecah karena pengapian terlalu awal jadi ketika posisi seteng mau naik seperti ini mau naik tapi malah dihantam sama ledakan jadi pistonnya ini malah seperti ditahan teman-teman jadi tidak mau berputar searah jarum jam jadi malah ditahan akhirnya menyebabkan detonasi malah tenaganya jadi loyo kalau terlalu awal pengapiannya dan menyebabkan piston itu mudah hancur jadi kalau menurut saya idealnya sih sekitar 30 sampai 35 derajat berarti nanti kita bakal potong sekitar sekitar 8 mili nanti kita bakal potong sekitar 8 mili 35 derajat sekitar 8 milian nanti bakal kita potong jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe teman-teman kita belah mesinnya seperti ini penembakannya teman-teman mantap ya jadi buat teman-teman yang mau upgrade mesin utamakan ketahanan mesin daripada top speed atau kecepatan jadi teman-teman itu harus paham dulu ketahanan mesinnya mekanikalnya kekuatannya jadi kalau saya sih ngerakit mesin sangat mengutamakan ketahanan mesin kalau masalah kenceng gaknya itu saya anggap bonus jadi percuma kalau udah bangun mesin habis juta-jutaan tapi hasilnya seperti ini teman-teman kalau seperti ini malah jadi kerja dua kali jadi ini kruk asnya melintir ya teman-teman bisa lihat kan jarumnya bergerak koleng dia jadi kalau seperti ini kita lihat dulu kalau menyenterin kita lihat dulu angka jarum yang tertinggi dimana misalnya angka tertingginya disini disini titiknya nanti kita pukul disini langsung kita praktekkan gimana hasilnya nanti kita cek lagi angkanya udah mulai turun teman-teman bisa lihat angkanya turun cuma ini gak bakal kita lanjutin karena ini mau diganti stang dulu nanti bakal kita center lagi jangan lupa subscribe nanti nantikan mesin ini kita rakit dengan CC 270 CC Terima kasih.